Sempat viral di media sosial yaitu akun TikTok at Indonesia Bersatu 22 mengungkap adanya bangunan diduga sebagai gudang penampungan BBM ilegal di Jalan Lingkar Barat 1 RT 35, Kelurahan Maya Bangurai, Kecamatan Alambara, Jokota, Jambi. Di dalam video viral di medsos TikTok at Indonesia Bersatu 22 terlihat bangunan dengan keadaan tertutup seng diduga menjadi tempat penampungan bahan bakar minyak ilegal. Selain itu, di dalam video itu juga mendesak kepada APH atau Aparat Hukum Provinsi Jambi agar bertindak tegas terhadap kasus BBM ilegal di lokasi tersebut. Ketua RT 35 Sofyan pada Minggu 18 November 2024 membenarkan adanya dugaan aktivitas mencadigakan yang berkaitan dengan penampungan BBM ilegal di wilayahnya. Ia dan warga sekitar saat mengandalkan siskambling sering melihat mobil tinggi biru putih memasuki gudang tersebut. Tak hanya satu lokasi, bahkan ada dua lokasi yang diduga sebagai gudang penampungan BBM ilegal di wilayahnya. Sofyan membeberkan lokasi gudang pertama tempat penampungan BBM ilegal berada di dekat TPU Pusaran Agung dan yang kedua berada di dekat sebuah kafe di pinggir jalan lintas. Menurutnya aktivitas BBM ilegal ini berjalan lebih dari tiga tahun. Sofyan menambahkan warga sekitar telah mengalami kerusahaan. Warga sekitar takut akan terjadi kebakaran dan ledakan seperti yang pernah terjadi sebelumnya, berdekatan dengan wilayahnya. Gudang minyak yang viral itu benar di artikel wilayah kita atau enggak? Benar, Pak. Ada beranggudang? Ya, kami juga tidak berani mengatakan apakah itu gudang minyak atau belum, teman, indikasinya kita setiap ada jika sis kamling, ada mobil yang keluar masuk di gudang itu. Kami tidak berani mengatakan itu gudang minyak, tapi indikasinya seperti itu. Kenapa kami tidak berani bilang gudang minyak? Karena kami yang punya akses untuk menemui mereka. Kalau yang kita temui itu, sis kamling apa itu? Sis kamling kan kita hanya jaga malam, Pak. Ya, yang temui di gudang minyak? Di wilayah kita sikap, Pak? Hanya keluar, aktivitas keluar masuk mobil. Mobil? Mobil tengki putih-biru. Itu setiap malam? Selama kita ini tidak setiap malam, cuman memang ada malam-malam tertutup, cuman sering, kebanyakan sering. Sampai sekarang masih ada? Masih. Di RT35 ini ada berapa gudang yang aktivitasnya seperti itu, Pak? Ada dua. Pakasinya di mana saja, Pak? Gudangnya sebelah pemakaman Pususara Anggung, yang satu lagi di dekat deretan deretan karaoke-karoke Kapiholong itu. Ada Pak Garseng. Sudah berapa lama, Pak? Kalau sepanjang tahun saya, Pak, sudah selama jadi RT sudah masuk tiga tahun ketiganya. Itu baru ada atau sudah ada sebelum menjadi RT? Sudah ada. Sebelum menjadi RT pun setahu saya sudah ada. Selain itu, Pak, aktivitas apa lagi yang di wilayah RT kita ini yang mengawatirkan warga atau bagaimana? Warung tua, sabung ayam, geng motor, yang terpantau dengan kita baru itu-itu saja. Baru sudah dari itu. Terkait warung tua dan sabung ayam ini? Ya. Sudah berapa lama itu? Kalau sabung ayam, menurut yang sudah kami tahu, pernah digerbak dari pihak Polda sudah hampir dua tahun. Ternyata aktivitas itu masih ada. Sepanjang kita raya, sama seperti gudang minyak itu, kita tidak punya akses dan tidak berani untuk menemui mereka. Karena memang, mohon maaf, tanda kutip, ya kayaknya mereka memang banyak juga yang dari luar kan gitu lah. Jadi kami, mereka saya lihat, bukan warga-warga biasa gitu. Jadi kami takut. Termasuk juga warung tua. Sudah berapa kali kami sampaikan bahwasannya untuk menutup segera. Yang kami lihat bukan menutup, malah ada menambah warung tua di tempat kami. Dan mereka sini ini sebagai, maksudnya pemilik tanah atau penyewa? Penyewa, rata-rata penyewa. Penyewa, ya. Artinya bukan warga kita, ya? Bukan. Orang luar yang menyewa di sana, ya? Orang luar. Heri Zulkifli, Cek TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.